Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali ini kita akan bermain Anime Battle Arena Sambil Q&A Oke teman-teman, jadi Disini gue pake Deku aja kali ya Karena ya, ntar gue ganti-ganti juga sih Jadi, kita roll aja Kebetulan gue udah beli juga sih Si siapa nih? Todoroki ya Nah ini, ini enak juga sih pakenya Tapi ya, gue lagi coba-coba Deku Dan kemungkinan gue akan beli All Might juga Tapi setelah gue liat move-nya Kok lucu ya? Cuman dua gini Apa gue gak tau sih apa? Wah gue gak tau lah, yaudahlah ya teman-teman ya Semoga aja Waduh whitebird cuy, gila Wah game pass ya, oke-oke Berapa sih game passnya ntar gue pengen coba liat deh teman-teman Kalau emang-emangnya bagus game passnya gue beli dah Ada Madara cuy Ada Captain Yamamoto Ini ada gak? Kirain gitu kan disini Ada Giorno atau Bosuke gitu Yaudahlah, kita pake Deku aja ya Kita langsung mulai aja ke Q&A teman-teman ya Dari yang paling bawah ya Ini, kalau kalian gak tau Sampai sekarang gak tau gimana cara nanyanya Sebenernya kalian perlu ke Discord teman-teman Karena sebenernya gue udah ngomong sih di video gue kemarin ya Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama Dari admin kita sendiri yaitu si Albireo ya Umur berapa bang? Untuk umur sekarang gue udah 24 tahun Jadi iya udah tua Gue udah tau udah tua Terus, kapan nikah? Kenapa banyak banget sih orang nanya kapan nikah? Gue gak tau sih kapan nikah ya Masih lama lah ya teman-teman gue masih muda kok Adikannya udah tua Ya, ntar lah pokoknya masih lama lah itu Lalu jadi YouTuber terinspirasi dari siapa? Kalau terinspirasi dari siapa? Jujur aja gue dari Mio Aok ya Siapa sih yang gak tau sama beliau? Mio Aok Kalau kalian tau story-nya dia dari awal ya Kalian pasti terinspirasi juga sih Kalau misalnya kalian main YouTube ya Kayak gue gini, gue terinspirasi banget sih sama dia Karena emang story-nya tuh bagus banget gitu Bukan bagus banget apa ya? Ya, menginspirasi banget lah Gimana dia tinggal sendirian ya Terus masih sempet upload-upload video segitu banyak Terus dia keluar dari kerjaan dia Buat fokus ke YouTubenya Keluar dari pekerjaan untuk fokus YouTube tuh gak gampang loh teman-teman Karena gue aja sendiri masih agak susah ya Untuk keluar dari pekerjaan gue Tapi ya, maybe Kalau misalnya nanti gue udah bisa mendapatkan penghasilan ya Karena sedikit susah kalau tidak dapet apa-apa teman-teman Gak ada pemasukan Jadi agak bingung gitu loh teman-teman Untuk berani seperti Mio Ok ya Karena ya jujurnya dia emang berani banget sih orangnya Gue salut banget sama dia Jadi ya, kalau tanya inspirasi dari siapa Jawaban gue dari Mio Ok Lalu toilet jongkok atau duduk Ini, yaudah dah Duduk, duduk, duduk Lalu kenangan yang paling seru pas gue kecil Gue juga bingung sih teman-teman Kenangan paling seru apa ya Ya, gue dulu Kalau ke sekolah itu kan naik sepeda ya teman-teman Lalu Di suatu hari Karena gue Entah kenapa Gue pusing sepertinya Masih inget sepertinya gue waktu itu pusing deh Lalu gue Kan naik sepeda tuh ya pulang ya Pulang sekolah Naik sepeda Lalu karena Sepertinya gue pusing Dan tidak sengaja Ada abang bakso di pinggir jalan Abang bakso itu jaman dulu ya teman-teman ya Bukan pake gerobak gitu Dia masih pake Apa ya Masih kayak di jinjing di atas pundak dia gitu loh Kalau kalian tau Ya, gak tau sih Ada gak sih yang nonton video gue Dan umurnya seumuran sama gue Gue gak tau juga ya Semoga aja ada lah ya Ya, pokoknya Di jinjing di bahu gitu ya Dan itu Ketabrak sama gue Semua baksonya tumpah Dan karena semua baksonya tumpah Jadi mau gak mau Gue harus ganti kan Dan karena itu Kejadian deket banget Sama rumah gue Ya, sudah lah teman-teman Habis gue sama orang tua gue Itu doang sih Tapi untungnya gantinya Gak banyak-banyak banget ya Masih di bawah Satu seribu lah Karena itu jaman dulu ya Karena itu jaman gue SD Itu tahun berapa ya teman-teman SD 2005 lah 2006 lah Sekitar segitu lah teman-teman ya Wow, deku Kenapa nih deku Oh, jadi bisa Manchester Smash Wow, gila Sakit bener cuy Sadis Wow, gue terbang teman-teman Wah, ngebak dong Lucu Lucu Untung tinggal 7 detik lagi tuh matchnya Yaudah lah ya Gue gak tau sih teman-teman Yang kenangan tadi tuh Penting apa enggak ya Dan seru apa enggak Gak seru sih sebenernya Tapi ya lucu aja gitu kan Gue sampai sekarang Kalau nginget-ngingetnya sih Ketawa sih Cuman ya Ya sudah lah Oke, kita lanjut aja Pertanyaan ke pertanyaan kedua Dari si Evan 16 ya Udah punya berapa banyak cewek Kayaknya satu Gak punya banyak-banyak gue Iya, satu ya teman-teman Yang gak punya banyak-banyak ya Harus setia ya teman-teman Ada si Ura-ura Ura-ura Iya, kalau Masalah cewek Ya satu aja lah teman-teman Gak usah banyak-banyak ya Oke, kita lanjut aja ke next question ya Thank you Evan 16 Udah nanya Lalu dari Tiny Meliodas Kenapa namanya Tiny Meliodas dah Karena Meliodas itu orangnya kecil-kecil Bang Bisa beatbox Sebentar ya gue coba ya Gak bisa Gak bisa guys Lalu next question dari Hehey Hehey Sudah ya teman-teman Sudah Oh salah-salah Jawabnya bukan sudah Anjir, gelip banget gue Next question Dari Finsmoke Sanji Pertama main Roblox kapan? Kalau pertama kali main Roblox Udah lama banget sih teman-teman Dari jaman gue SMA kayaknya Tapi tuh masih zamannya Masih ini banget ya Game dulu tuh gue gak ngerti Ini game Roblox tuh game apa sih sebenernya Karena dulu jaman-jamannya tuh main yang Game-game kayak High school, high school gitu loh Gue lupa deh Jadi ya udah lama banget sih teman-teman Main-main Roblox Teman-teman Emang baru sempet gue rekam sekarang aja Dan emang baru Kepengen main Youtube dari sekarang sih Dari pas gue udah mulai Lulus kuliah Lalu udah mulai kerja Dan baru Gue kepikiran sih untuk bikin Tapi sebenernya awalnya tuh bukan Gue sebenernya bukan main Bukan main Roblox teman-teman Kalau kalian Nonton video gue yang awal-awal Itu bukan Roblox ya Jadi ya Lebih kayak game-game kayak Ya RPG lah teman-teman Makanya di deskripsi gue Gue tulisnya RPG ya Karena emang gue mainnya tuh game-game RPG Kayak Skyrim gitu-gitu loh Jadi Ya mungkin nanti di masa mendatang ya Kalau kalian kepengen gitu Gue main game lain kayak Miaw Oak gitu ya Kayak misalnya main Subnautica Yang sekarang lagi seru banget tuh kan Ya boleh lah ya teman-teman Kalian komen aja lah ya Mungkin Gue akan Mainin Mudah-mudahan ya Karena gue belum beli juga sih Kalau game-game kayak gitu tuh Kita harus beli teman-teman Apalagi kayak Subnautica gitu-gitu ya Dan harganya lumayan Nggak bisa dibilang murah ya Walaupun ya kadang-kadang ada diskon-diskon gitu sih teman-teman Jadi ya Bisa-bisa aja sebenernya Eh eh gue jatoh Lalu next question dari Zekonia909 Kasih lihat mukanya dengan jelas dong Kalau kalian mau lihat muka Kalian lihat Instagram aja sih teman-teman ya Karena Instagram tuh kan udah ada Muka gue jelas banget disitu ya Lalu kalau kalian Mau lihat gue Pakai facecam Itu sebenernya gue udah pernah main game juga Namanya Resident Evil Dan waktu itu gue pakai facecam Walaupun itu udah lama banget sih Nggak ada yang nonton kayaknya sampai sekarang juga Ya ya sudah lah ya Bahkan disitu gue mainnya sama Jadi kalau kalian mau lihat muka Atau kalian mau lihat facecam ya Silahkan ya Kalian bisa lihat di Instagram Atau kalian lihat di playlist gue Yang Resident Evil 7 Itu gue pakai facecam mainnya Tapi ya gue peringatkan ya teman-teman Muka gue tuh Nggak ada bagus-bagusnya Jadi ya Sudahlah begitulah Lalu next question Dari Ubah Isaputra Bang kelas berapa? Sudah lulus kah? Sekolah dimana? Tempat tinggal dimana? Wow banyak banget ya Untuk 3 pertanyaan di atas Gue sudah lulus kuliah Jadi Gue tidak sedang di kelas berapa Lalu kalau lulus udah Ya udah Sekolah dimana? Itu privasi Tapi ya pokoknya di daerah tanggerang lah Kuliahnya ya Dan tempat tinggal dimana Itu lebih privasi lagi teman-teman Jadi ya Ya gue nggak bisa jawab ya Kalau tinggal dimana? Ya pokoknya di daerah banjir lah teman-teman Karena gue barusan banjir lagi ya Dan kalau kalian rumahnya ke banjiran Ya kurang lebih kalian Kayaknya rumahnya sama kayak gue Kalau nggak di Jakarta Di Bekasi ya Sudah jelas Lalu Dari The Bad Boy Freeze 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 Bukan first ya Bad Boy Freeze Oke Bang kapan giveaway? Ini dia yang kalian tunggu-tunggu ya Giveaway Oke Untuk giveaway Kemungkinan gue akan adain minggu depan ya teman-teman Di satu minggu aja Karena Biar kalian bisa partisipasi juga Karena kalau hari biasa Kasih ya nanti kalian ada yang nggak bisa ikut gitu kan Atau apa Karena sekolah atau semacamnya Jadi Di hari libur ya teman-teman Gue usahain Dan kemungkinan Giveawaynya itu kayak berupa turnamen gitu sih teman-teman ya Mungkin Block Fruit Bisa jadi ya Ini by the way Kenapa muka gue jadi kayak zombie gini ya Biru-biru gitu loh Oke kita lanjut lagi ke next question Dari Rangguman Ranggo Rangguman Iya itulah namanya ya Bang Kalau Harambe dinikahin Apa benar akan jadi halal B? Wow Wow Gue tidak menyangka Akan muncul pertanyaan seperti ini Gue harus jawab apa ya? Iya kali ya Kalian tanya ke Harambe aja ya Next Dari Bima21 Kenapa abang pilih Roblox? Hmm Pilih Roblox ya Sebenernya Seperti yang gue bilang awal-awal ya teman-teman Gue sebenernya gak Main Roblox sih dari awalnya ya Ya teman-teman Jadi seperti yang gue bilang di awal ya Sebenernya game-game yang awalnya gue main itu bukan Roblox Tapi Waktu itu gue iseng-iseng sebenernya Karena gue suka One Piece ya Lalu waktu itu gue main game namanya Blox Piece Gatau sih Bisa jadi itu salah satu game yang Yang bikin channel gue naik Dari Blox Piece Lalu waktu itu gue juga main game Naruto Gue masih inget banget sih Nobby Origin Itu juga yang salah satu bikin channel gue jadi naik Dari situ sih teman-teman Terus meledak pas ada Jojo Waktu gue main Jojo ya Sebenernya awalnya gak kepingin Roblox sih teman-teman Tapi karena Gue baru sadar di Roblox itu banyak game-game yang Bagus ya Banyak game-game bagus Di Roblox seperti salah satunya ini ya Si Abba Lalu ada Blox Fruit Lalu ada Jojo Blox Lalu ada kayak Soul Shaders ya Bagus-bagus ya Dan masih banyak game-game lainnya Yang belum pernah gue coba mainin Jadi ya kenapa enggak gitu kan Selagi gue ngebangun audiens juga Ngebangun teman-teman Ngebangun kalian gitu Ngebangun komunitas lah istilahnya Nanti setelah dari situ Kalau gue mau main game apa juga Ya itu baru Bisa lah teman-teman Kayak Mio of gitu ya Bisa main game apa aja Dan orang bisa ngikutin aja Goal gue seperti itu sih Gue pengen seperti itu Jadi mungkin nanti di Beberapa video selanjutnya Gue akan bikin kayak vote gitu sih Kalian mau gue tetap main Roblox terus Atau Kita selingin-selingin sama game-game lain gitu Biar kalian gak bosen Roblox mulu gitu kan Oke gue akan coba beli si Kakashi dulu ya Kayaknya bagus sih Kakashi nih Gakau juga sih kita cobalah ya Bye Mantap Kita akan pake Kakashi Oke kita lanjut lagi ya Ke next question Dari Kakyoin Tapi ini aku Kakyoin Oke 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 Kakyoin Nucu juga nih Kakashi Skillnya begini doang ya anjir Lining bread ya Eh mau kemana Anda mau kemana Eh di kepala gue ada surikennya cuy Oke next question Dari Master Zona Bang Abang mau fokus buat video apa nih Bloxroot Apa Jojo Blox Kalau masalah fokus Gue gak tau juga sih fokus ya Sebenernya gue pengen mainin semua game sih temen-temen Kalau bisa ya Kan ada beberapa dari kalian Ada yang suka ada yang enggak gitu kan ya Jadi Sepertinya gue akan fokus ke Roblox dulu ya Bukan fokus ke Bloxroot Atau Fokus ke yang lain Ya pokoknya Roblox lah temen-temen Gue mau mainin Main Roblox dulu lah Jadi gue bikin komunitas Roblox dulu lah temen-temen Baru nanti Kalau udah sekitar 5 ribu mungkin ya Atau mungkin lebih Baru Gue bisa Nentuin mau game apa Selain Roblox gitu loh Susah sih temen-temen Kalau fokus ya Karena Kayak Bloxroot sekarang itu kan Kita tinggal nunggu update doang sebenernya kan Karena level gue udah max Terus update-update yang terbaru juga Gue udah bahas gitu kan Jadi rada bingung sebenernya temen-temen Kalau mau fokus terus-terusan gitu Oke deh temen-temen Kita langsung ajak ke pertanyaan berikutnya ya Dari Ryu Petir Apa alasan abang upload video di Youtube? Alasannya ya Pengen bikin tempat Sebuah grup Dimana kita bisa main bareng gitu loh Sebenernya pengen bikin kayak gitu sih Pokoknya pengen bikin komunitas lah Jadi ya makanya gue upload-upload ke Youtube Iseng-iseng sebenernya sih temen-temen ya Jadi Dan Sebenernya video awal gue itu bukan Roblox loh temen-temen Kalau kalian Ikutin bener-bener dari awal ya Ada kok yang dari awal sih Apa ya gue lupa deh namanya Brocolier Kalau gak salah dari awal deh Terus ada si Hafiz-Hafiz Itu tuh dari awal-awal banget Itu gue dulu mainnya game-game yang Mungkin kalian bisa bilang aneh ya Kayak The Witcher Lalu ada dari Resident Evil Lalu ada Skyrim ya Apalagi terus ada The Forest Ya macem-macem kayak gitu lah temen-temen ya Jadi alasan gue itu temen-temen ya Pengen bikin komunitas lah temen-temen Oke next question Dari Iwannabe Kapan ganti game dari Roblox Sepertinya tidak bisa temen-temen Kalau diganti dari Roblox ya Karena komunitas awal gue itu berasal dari Roblox gitu Jadi kalau ganti itu sepertinya gak bisa ya Tapi kalau diseling-selingin lah Nah itu bisa tuh temen-temen diseling-selingin ya Dan kemungkinan akan gue lakukan Tidak lama lagi ya Gue seling-selingin Jadi mau game apa lagi gitu Ntar gue bikin vote deh temen-temen Kita mau main game apa gitu ya Selain Roblox ya Misalnya kalian mau gue main kayak Yang Miohok gitu ya Subnautica atau game apa Hello Neighbor gitu kan Gue punya tuh Kebetulan gue punya Hello Neighbor ya Jadi gue gak tau kalian mau gue untuk main itu apa gak Atau mungkin game-game lainnya kan Gue punya beberapa game sih Kayak PUBG Ada GTA Ya banyak lah ya temen-temen Jadi kalau kalian mau gue main game lain Nanti ngevote aja lah ya temen-temen Gue bikin vote lah Oke kita lanjut lagi Dari Twix267 Bang hobinya apa Hobi gue main Hobi gue ngedit Hobi gue berbicara dengan kalian di game Lalu gue juga Hobi untuk nge-share ke kalian gitu Kalau ada apa gitu kan gue Kalau ada tips Atau mungkin ada tutorial apa-apa Pasti gue share ke kalian temen-temen Dan itu udah hobi sih namanya Jadi itulah Sebenernya tujuan utama gue buat Youtube ya Gue pengen nge-share Pengen bikin komunitas gitu sih Eh kok jadi jawab pertanyaan yang kenapa nge-Youtube ya Yaudah lah lanjut-lanjut Dari Rizky Cowboy Tau Roblox dari mana bang Lo kalau tau dari mana Yang gak tau dari mana Mana sih Langsung ya pokoknya ketemu aja di Playstore Lalu gue coba mainin Dan ternyata waktu itu gak seru sama sekali Karena yang gue mainin tuh High school-high school apa gitu ya Dan sebenernya Waktu itu jual gue taunya Roblox itu game itu doang ya Yang si high school-high school doang Ternyata enggak Ternyata banyak Gue baru tau temen-temen Oke temen-temen Kayaknya itu aja untuk Q&A kali ini Karena sepertinya sudah tidak ada Q&A lagi Ini gue bacain dari yang paling bawah Sampai paling atas Gue pilihin Ya yang paling wajar untuk dijawab lah ya temen-temen Udah lumayan lama sih kita Q&A berapa lama ya Ya sekitar 20 menitan lah Kalau dari rekaman gue ya Jadi terima kasih buat Kalian yang sudah sempat bertanya ya Dan untuk giveaway Kalian tunggu aja mungkin minggu depan ya temen-temen Karena gue lagi bikin konsepnya juga Jadi enggak cuma asal ngasih Robux gitu ya Gue lagi bikin konsepnya seperti apa nih gitu Jadi seru gitu Mungkin kita bikin turnamen mungkin ya Enggak tau juga sih temen-temen Kita lihat aja ya Baik temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di like Jangan lupa di share juga ke temen-temen kalian Jangan lupa juga untuk subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan subscribe itu terus untuk membantu gue Mengembangkan channel ini Semoga komunitas kita menjadi lebih besar dari sekarang ini ya temen-temen Mimpi gue sih tahun ini 10 ribu lah temen-temen Semoga aja bisa ya temen-temen ya 10 ribu kesampaian Karena gue tau 10 ribu itu enggak gampang Enggak gampang sama sekali Semangat berjuang kita semua Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya ya temen-temen Bye bye Ciao